Menteri Koordinator Perekonomian Arilangga Hartanto buka suara terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menuai kritik masyarakat. Menurutnya, pemerintah mengambil keputusan itu demi keberlangsungan program tersebut. Iuran BPJS Kesehatan resmi dinaikan oleh Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Keputusan tersebut kemudian dikritik oleh sejumlah pihak karena dianggap tidak tepat dilaksanakan dalam kondisi saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arilangga Hartanto pun buka suara dalam konferensi video pada Rabu 13 Mei 2020. Dikutip dari Kompas.com, Arilangga mengungkapkan halasan dibalik keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Menurutnya, kenaikan iuran itu dilakukan agar dapat menjaga keberlangsungan dari program kesehatan nasional atau JEM KESNAS. Menurutnya, kenaikan itu dilakukan agar dapat menjaga keberlangsungan dari program kesehatan nasional atau JEM KESNAS BPJS Kesehatan. Kenaikan ada kenaikan, Arilangga menyebut terdapat subsidi bagi peserta mandiri BPJS kelas 3. Diketahui dalam bilet tersebut dijelaskan bahwa iuran peserta mandiri kelas 3 juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp16.500, sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500. Arilangga juga menjelaskan kepesertaan BPJS Kesehatan pada dasarnya terbagi atas dua golongan, yaitu golongan masyarakat yang iurannya disubsidi pemerintah dan kelompok masyarakat yang membayar penuh iurannya. Menurut dia, agar operasional BPJS tetap berjalan lancar, pemerintah perlu terjun langsung dalam memberikan subsidi iuran kepada kelompok masyarakat tertentu. Menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah, ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!